Ya, pemirsa nama Al-Habsi Misaya disebut-sebut sebagai kelompok yang menculik tujuh ABK kapal Takbo Charles asal Indonesia di perairan Filipina. Mereka meminta agar pemilik kapal Takbo Charles yakni PT. Rusianto bersaudara membayar uang tebusan sebesar 200 juta peso atau sekitar 60 miliar rupiah. Al-Habsi Misaya adalah mantan sopir dan pengawal Nur Miswari saat menjadi gubernur otonomi muslim di Mindanao atau ARMM pada 1996-2001. Setelah dipecat Miswari karena suatu masalah, Al-Habsi bergabung ke kelompok Abu Sayyaf dengan pimpinan Isnilon Hapilon. Kelompok Al-Habsi juga berbayat ke ISIS dan bersumpah setia pada hilafah Abu Bakar al-Bahdadi. Kelompok Al-Habsi dengan kekuatan sekitar 150 personel bergerilya di kawasan Mindanao Selatan dan menyerang jalur lalu lintas Laut Indonesia dan Filipina dari pulau-pulau kecil di kawasan tersebut.